Kamu pasti tau kan, return reksadana obligasi lagi naik gila-gilaan Wah, benar sekali, ini juga request dari salah satu temen kita Ini, ya benar, karena return reksadana obligasi plus sampai sepuluhan persen Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas kenapa return reksadana obligasi bisa meroket seperti itu Dan ke depannya, kita bisa menangkap peluang ini agar cuan Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis Nah, jadi kita langsung saja, seperti biasa saya akan menampilkan layar bibit saya disini Dan terlebih dahulu kita akan update portofolio saya Yang bikin penasaran Nah, jadi kalau untuk portofolio otw 100 juta ini obligasi Ya, ini saya punya plus 3,99% dan 3,86% Yang tadi cuan sampai meroket menggila itu, yang mana yang sepertinya bukan reksadana obligasi saya ya Oke, kita lanjut lagi Yang di reksadana saham plus 4,71% agak menurun dari video-video sebelumnya Dan untuk reksadana campuran juga plus 2,78% ya Benar, agak menurun ya Dan kita masuk ke reksadana obligasi yang memberikan return sampai 10%an Ada yang nanya sih, ini reksadana obligasi apa? Buktinya reksadana obligasi saya enggak Demikian, nah kita langsung saja ke reksadana obligasi Dan seperti biasa kita urutkan returnnya dari 1 tahun Kemudian kita terapkan Dan ini dia hasilnya Enggak bohong kan? 1, 2, 3, 4, 5 Setidaknya ada 5 reksadana obligasi Yang returnnya di atas 10% Ya, jika, jika kita bandingkan dengan reksadana saham Itu ya teman-teman ya Tertingginya saja tidak sampai 10% Yaitu hanya 8,75% Nah, balik lagi ke reksadana obligasi ya teman-teman ya Jadi kali ini reksadana obligasi bisa ketawa termahak-mahak Ha, 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 ha Return saya paling tinggi untuk saat ini Selamat bagi yang sudah investasi di reksadana obligasi Semua sudah padat suan Ha, ha, ha Tapi saya enggak Saya punya enggak ya teman-teman ya Saya akan bahas juga Kenapa ya teman-teman ya Nah, 5 reksadana obligasi Yang cuanya 1 tahun terakhir ini di atas 10% E-Spring EDR Fix ya teman-teman Saya enggak bahas banyak ya teman-teman ya Kita langsung scroll paling bawah Teman-teman coba perhatikan dengan top holdingsnya 3, 2, 1 Tidur Oh enggak Saya bukan hipnotis orang Ini top holdingsnya Lanjut lagi ke yang Manulife obligasi negara Langsung ke top holdingsnya lagi Ya 3, 2, 1 Bangun Enggak juga ya teman-teman ya Lanjut lagi ke Trump Strategic Plus Ini kecepatan enggak man-teman? Man-teman sekirah saja Kalau ada handphonenya langsung man-teman lihat sendiri Juga enggak apa-apa Man-teman cek Oke Kemudian ini yang plus 11an persen Di Afris Prime Bond Fund ya man-teman Man-teman lihat Oke Dan yang terakhir ada di ABF Indonesia Bonds Index Funds Ini kalau enggak salah saya sempat review di PGO-PGO sebelumnya Jadi selamat bagi yang ada DCA di reksadana obligasi ini Ya oke man-teman Kita lagi lihat lagi di top holdingsnya Oke Jadi setelah saya buka Bukan Tapi buka reksadana obligasinya Top holdingsnya Teman-teman menangkap sesuatu enggak? Bau apa itu? Bau-bau cuan? Bukan Bahwa top holdingsnya Rata-rata mereka memegang obligasi pemerintah Seperti pada ABF Indonesia Bond Fund ini Mereka pegang FR Lah apa hubungannya Yang kenaikan reksadana obligasi Dan banyaknya pegang obligasi pemerintah Salah satunya FR Oke Karena kebetulan di bibit ini Ada jual beli obligasi FR juga Jadi kita enak Kita langsung saja ke reksadana Sorry Ke obligasi FR Yang ada gambar-gambar Dapan sesilainya dan new ini Oke Disini kita buka man-teman Disini ada beberapa FR yang ditawarkan Yang yield tertingginya adalah FR00997 Ya man-teman ya Disini man-teman lihat Oke Ini untuk harganya Grafiknya Performanya Man-teman menyadari sesuatu enggak? Iya yung Saya tahu yung Grafiknya warna hijau Benar warna hijau Tapi man-teman lihat Ini kan satu tahun terakhir ini Kita anggapan dari Januari 2023 Nah kurang lebih disini ya man-teman ya Oke Kalau dia pegangnya dari sini saja man-teman Ini di tanggal 2 Januari ya Ini harga belinya 100,55 Sekarang harganya sudah 105,45 Setidaknya sudah naik 5% Belum ditambah lagi kupon yang diberikan Yaitu 7,125% Pertahunnya Oke Enggak sampai disitu saja Kita coba cari FR0096 juga Dan rupanya grafiknya kurang lebih sama ya Kalau Januari itu berkisar di sekitar sini man-teman ya Ini 30 Desember kemudian ini 13 Januari Dan sekarang Turun dan kemudian naik lagi sekarang Posisinya 1,05% juga Dari 2 Rek Sorry Dari 2 FR yang barusan kita lihat Kita mengetahui bahwa Ya man-teman ya Kita buka lagi sekali lagi Bahwa harga dari FR ini Naik 1 tahun belakangan ini Inilah yang menyebabkan Ya salah satunya Kenapa Reksa dana obligasi Returnnya jadi meningkat Karena FR ini naik Ya Jadi selesai sudah PGO ini Ups Saya lupa Saya tadi ada janjiin di awal PGO Bagaimana kita menangkap peluang seperti ini Benar kan man-teman ya Oke Kita mengulik lagi Kita sekarang sudah tahu Kenapa reksa dana obligasi Returnnya bisa naik sampai 10% Yaitu karena mereka rata-rata top holdingsnya Itu megang obligasi pemerintah Saya kasih contoh yang saya pegang itu adalah Sukor Invest Sariah Sukup Fund Itu enggak terlalu tinggi Karena dia memang Sorry Sukor Investable Fund Dia enggak terlalu tinggi Karena kenapa Dia rata-rata megangnya itu adalah Obligasi korporasi Ya Yang naik sekarang itu adalah Obligasi pemerintah Jadi penting man-teman Bisa diversifikasi juga Untuk RDO saja Yaitu dimana obligasi korporasi ada Obligasi pemerintah juga ada Jadi kalau sekali cuan Double cuannya man-teman ya Lanjut lagi Kita kan sudah tahu nih Yang menyebabkan dia naik Lantas kenapa Harga obligasi pemerintah itu bisa naik Nah man-teman Jadi di PGO-PGO sebelumnya Saya sempat menyampaikan bahwa Harga dari obligasi itu Berbanding terbalik dengan Tingkat suku bunga Nah kalau bingung ya Anggap saja jungkat-jungkit Pernama yang jungkat-jungkit kan Yang gini-gini-gini-gini-gini Bunya kan Tahu kan ini Ini anggap harga obligasi Ini anggap tingkat suku bunga Atau sekarang disebut dengan BI 7-Day Reverse Rep Atau BI 7-DRR Tapi itu kayaknya Kalau ngomong lidah agak kebelit Kalian lebih familiar dengan Yang namanya tingkat suku bunga BI kan Kita pakai itu saja Nggak apa-apa Itu hanya istilah kok Jadi ini harga obligasi Ini tingkat suku bunga BI Kalau Dia begini Kan jungkat-jungkit ya Kalau harga obligasi naik Itu karena Kecondungan suku bunga BI Itu turun Berbanding terbalik Kalau suku bunga BI Naik Harga obligasi Cenderung turun Oke Menangkap disitu kan Gampang ya Lantas kenapa ini naik Nah berdasarkan Riset ya Man temen ya Man temen bisa lihat di mana Tadi saya sudah munculkan Ini 4 bulan belakangan ini Ya man temen ya Itu Tingkat suku bunga BI Itu tertahan di 5,75% Man temen boleh lihat Di bulan-bulan sebelumnya Itu naik 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 Dan sekarang Tertingginya di 5,75% Tapi ingat ya man temen ya Ini hanya salah satu Faktor Yang Memungkinkan Untuk naiknya Harga obligasi Karena masih ada faktor Makro ekonomi lainnya Yang juga bisa Mempengaruhi naiknya harga obligasi Disini saya hanya memandang Salah satu sudut Sudut pandangnya Yaitu Naik turunnya tingkat suku bunga Oke Balik lagi Man temen mana tabelnya tadi Masih ada kan Ya jadikan dia sudah 4 bulan ini tertahan di 5,75% Yang sebelumnya Naik 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 Terus sampai pada titik 5,75% Benar gak man temen Oke Kalau sudah mencapai ini Ibarat Naik naik Ke puncak gunung Tinggi tinggi Sekalinya Dia sudah sampai tinggi tinggi Sekali Apa yang dilakukan Gak mungkin lebih tinggi lagi kan Dia pasti Benar sekali Turun Kalau sudah di puncak Di puncak gunung Otomatis orang mikirnya Kan akan turun Bener gak man temen Kalau sudah di puncak Lu melompat kayak gimana pun Dia udah paling tinggi Bener kan Tapi ini hanya Asumsi ya man temen ya Ini kan saya disclaimer juga Ini merupakan hasil analisa Riset saya man temen ya Jadi menurut saya Para investor sudah memperkirakan Bahwa tingkat suku bunga ini Sudah tertinggi Dan ada kemungkinan BI bakal menurunkan Tingkat suku bunga Oleh karena itu Mereka pada berbondong-bondong Sudah membeli Obligasi duluan Ya sehingga Harganya naik Ingat man temen Semakin tinggi permintaan Harga itu pasti akan naik Benarkan hukum ekonomi Namanya Nah disinilah Salah satu Asan Atau salah satu Faktor yang memungkinkan Tingkat harga Obligasi itu bisa naik Lantas ke depannya Ya man temen ya Apabila hal ini terjadi Ya ke depannya Karena man temen boleh Dicek ya Di BI ya Di website BI Itu tingkat suku bunga Itu naik turun terus Jadi manfaatkanlah Peluang ini Jadi sekiranya man temen Coba lihat Oh tertinggi 5,75% Dan apabila ke depannya Misalnya Ini dia turun Turun kan Otomatis harga obligasinya Juga naik ya Mungkin kita sudah telap Curi startnya ya man temen ya Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah kita terima sekarang Yaitu dimana 4 bulan tertahan Dan mungkin ke depannya juga akan terjadi demikian lagi Kita sudah bisa menangkap peluang ini Jadi catat man temen Ini adalah momentum kesempatan untuk kita cuan Dan mungkin tingkat resikonya agak tinggi menurun Karena ini di reksadana obligasi Bagaimana man temen Sekarang man temen sudah Oh Rupanya begitu Itulah kenapa alasan Naiknya tinggi banget ya Yang Benar sekali Nah man temen Jadi bagaimana Tertarik untuk investasi reksadana obligasi Ataupun obligasi FR Tentang semuanya ada di aplikasi bibit Man temen Bisa di download di playstore Ataupun appstore Dan jangan lupa nih Kode referalnya Biar dapat cashback Rp25.000 Ya man temen Dan man temen Tidak terasa Semoga PGO ini dapat menjawab Pertanyaan temen kita tadi Dan menjawab penasarannya man temen Kenapa reksadana obligasi Dapat meningkat seperti itu Dan harapannya Kedepannya kita bisa menangkap peluang tersebut Nah man temen Jangan siasakan peluang ini Dan bagikan ke temen temen lainnya Agar kita bisa sama-sama Merauk cuan Di investasi reksadana obligasi Dan jangan lupa tinggalkan like nya Jika PGO ini bermanfaat bagi man temen Oh iya man temen Man temen mungkin juga suka nonton video saya yang ini Nah Dan jangan lupa subscribe saya disini Untuk menonton video-video saya berikutnya Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya